Si Yifan melihat ke arah sosok Ying Zheng Xuan yang pergi, lalu ke arah puncak utama. Dia kemudian berbalik dan pergi dengan wajah pucat. Dia telah menginvestasikan banyak waktu pada Ying Zheng Xuan, tetapi dia masih tidak bisa mengubahnya kembali menjadi gadis kecil yang memujanya. Si Yifan merasa jalan Ying Zheng Xuan menemui jalan buntu. Jika dia ingin menjadi murid raja abadi dan bersaing dengan para jenius sejati, dia hanya bisa menonton. Lihat apakah dia bisa memanfaatkan salah satu pertemuan kebetulan yang muncul di bintang leluhur. Ying Zheng Xuan mungkin adalah dewa bumi yang sempurna, tapi aku hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi dewa emas. Aku punya keunggulan dibandingkan dia dalam hal ini. Si Yifan berpikir dalam hati. Patriark, aku salah. Di perahu abadi keluarga Pei, Pei Yong berlutut di depan Pei Yichen dengan bunyi gedebuk, dan ketika leluhur abadi emas awal keluarga Pei melihat ini, dia segera memimpin seluruh keluarga Pei untuk berlutut di tanah. Ekspresinya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tapi ada juga sedikit kebencian. Mereka beruntung. Sangat disayangkan keluarga Pei dipukul kembali ke keadaan semula segera setelah mereka memiliki Luo Patriark yang sempurna. Namun, meskipun budidaya Pei Yichen telah jatuh ke tahap keabadian emas, dia masih memancarkan aura keabadian emas yang sempurna. Bagi keluarga Pei, dia masih merupakan pendukung yang kuat. Tuan, saya akan mengirim pesan kembali ke keluarga Jiang. Patriark Sekte Yuqing berani memperlakukan Anda seperti ini. Kita harus membalaskan dendamnya. Murid pribadi Pei Yichen tiba-tiba setengah berlutut di tanah dan berkata dengan ekspresi tegas. Keluarga Jiang. Anggota keluarga Pei terkejut. Mungkinkah Patriark mereka, Pei Yichen, memiliki pendukung yang lebih kuat di wilayah abadi? Jika itu masalahnya, mereka benar-benar bisa membalaskan dendamnya. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang keluarga Jiang. Tapi alam abadi sangat luas dan memiliki klan yang tak terhitung jumlahnya. Wajar jika ada klan kuat yang tidak mereka ketahui. Bintang leluhur akan segera berkumpul. Kamu tidak perlu mengirim pesan. Para jenius keluarga Jiang akan segera tiba. Kita akan membicarakan hal ini ketika waktunya tiba. Pei Yichen berkata tanpa ekspresi. Dia sudah menyesuaikan mentalitasnya. Meskipun dia telah jatuh dari tahap keabadian emas sempurna ke tahap keabadian emas sempurna dan kelima buah daunnya hancur, dia masih dalam tahap keabadian emas sempurna. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan leluhur tua jade clear kepada Ning Beik Suan. Di masa depan, dia tidak akan melakukan apapun kecuali ada Dewa Surgawi Agung yang menindas yang lemah. Dengan kata lain, dia masih memiliki kesempatan untuk membalas dendam dengan tangannya sendiri di masa depan. Sekte Suanjian. Di puncak utama. Beik Suan, ada apa? Pedang misterius orang tua memandang Ningki dengan rasa ingin tahu. Ningki menganggup dan menangkupkan satu tangan ke tangan lainnya di depan dadanya. Leluhur, aku ingin berlatih ilmu pedang penghancur emosi. Tolong bantu aku. Dia sudah menjadi Dewa Bumi sepenuhnya, dan akan naik sebagai Dewa Surgawi dengan menyelesaikan misi kenaikan. Namun, misi yang diberikan kepadanya oleh sistem adalah untuk mendapatkan labu pemenggalan abadi, sebuah harta karun luar biasa yang akan muncul setelah dia mengklaim dunia asal. Begitu Ningki mendengar nama harta karun ini, dia sudah menebak asal-usulnya. Itu tidak lebih lemah dari empat pedang pembunuh abadi. Ningki diam-diam senang saat pertama kali melihat misi tersebut. Tidak ada yang tahu harta apa yang akan muncul di bintang leluhur setelah matahari terbit, tapi dia sudah mempelajarinya melalui sistem. Tetapi ketika Ningki ingin memeriksa detail misinya, dia menemukan bahwa misi itu tidak ada. Tidak ada detail dari pencarian tersebut. Itu hanya sebuah kalimat pucat. Sistem hanya memberitahu Ningki bahwa dia akan bisa maju ke Dewa Surgawi jika dia mendapatkan labu pemenggalan abadi. Adapun asal-usul labu pemenggalan abadi dan kapan akan muncul, tidak ada informasi yang terungkap sama sekali. Jika itu seperti yang dikatakan pemimpin Sekte Yisuan, harta karun ini hanya akan muncul setelah 200 tahun. Baru beberapa dekade berlalu sejak saat itu, dan masih ada lebih dari 100 tahun hingga periode 200 tahun. Budidaya Ningki tidak bisa lagi ditingkatkan. Dia terjebak pada kemacetan ini. Mungkinkah dia telah menyanyiakan waktu lebih dari 100 tahun? Kemudian, Ningki tiba-tiba teringat bahwa dia masih memiliki misi di Sekte Suanjian. Jika dia bisa mempelajari ilmu pedang penghancur emosi, dia bisa membantu tuan rumah meningkatkan level kultivasinya. Meskipun Ningki tidak yakin apakah prioritas misi ini lebih besar daripada misi kemajuan, Ningki masih ingin mencobanya. Jika dia bisa maju ke alam berikutnya, dia akan bisa melewati misi kemajuan ini dan menjadi Dewa Surgawi terlebih dahulu. Pada saat itu, peluang Ningki untuk merebut labu pembunuh abadi akan meningkat pesat di bawah pengawasan banyak tokoh kuat. Meskipun basis budidayanya telah menembus dua alam kecil dan mencapai lingkaran besar abadi bumi, peningkatan kekuatan tempurnya sangat terbatas. Setidaknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan Golden Immortal tahap awal. Setidaknya, dia tidak yakin bisa mengalahkan Golden Immortal awal. Seni pedang penghancur emosi. Ekspresi patua pedang misterius segera berubah dingin saat dia memandang Ningki dengan acuh-ta'acuh. Ningki menatapnya dengan tenang. Pernahkah kamu mendengar bahwa ketika gurumu mengembangkan teknik ini, dia mengamuk karenanya? Hampir setengah dari murid sekte Yuqing meninggal sebelum dia bisa bangun. Apakah menurut Anda Anda sudah lebih kuat dari suan imortal? Kata pedang misterius patua dengan acuh-ta'acuh. Murid ini telah mendengar hal ini. Ningki mengangguk. Lalu kenapa kamu ingin mengembangkan seni pedang penghancur emosi? Jika kamu mengamuk, aku hanya bisa membunuhmu secara pribadi agar kamu tidak menyakiti orang yang tidak bersalah. Kata pedang misterius patua dengan dingin. Saya sudah menyegel seni pedang penghancur emosi. Jika Anda ingin mengembangkan seni pedang lain hari ini, saya dapat membuat keputusan dan Anda dapat memilih dua di antaranya sesuka hati. Seni pedang penghancur emosi tidak mungkin dilakukan. Murid ini hanya ingin mengembangkan seni pedang penghancur emosi. Ningki tersenyum tipis. Jika kamu takut murid ini akan mengamuk, kamu dapat menonton dari samping saat aku berkultivasi. Jika ada risiko penyimpangan Ki, kamu dapat dengan mudah menekannya dengan kekuatanmu. Jejak kecurigaan muncul di mata patua pedang misterius. Saat itu, seni pedang misterius orang tua tidak hanya mendambakan seni pedang penghancur emosi. Bahkan eksistensi kuat di luar planet leluhur ingin meminjam seni pedang penghancur emosi. Namun, setelah seni pedang misterius patua mengamuk, keberadaan itu tiba-tiba menghilang dan tidak pernah disebutkan lagi. Tidak ada yang menyebutkan masalah ini, dan tidak ada lagi yang tertarik dengan ilmu pedang penghancur emosi. Ningki hanyalah peringkat abadi lingkaran besar bumi. Meskipun dia adalah yang pertama di peringkat earth immortal, dibandingkan dengan suan immortal, perbedaannya seperti perbedaan antara semut dan gajah. Gajah pernah mengalami diare karena memakan racun, dan semut ini mengetahuinya namun tetap memakan racun tersebut. Pedang misterius patua merasa ada yang tidak beres. Katakan sejujurnya, apa tujuanmu? Kalau tidak, aku tidak akan memberimu seni pedang penghancur emosi. Pedang misterius patua merenung sejenak dan berkata. Ningki memperhatikan bahwa nada suaranya sedikit melunak dan tidak setegas sebelumnya. Ia memikirkannya dan berkata, seni pedang penghancur emosi mungkin bisa membantuku menjadi seorang celestial imortal. Tolong kabulkan permintaanku, seni pedang misterius patua. Itu 70 persen benar dan 30 persen salah. Mata patua pedang misterius menunjukkan sedikit keraguan ketika dia mendengar itu. Apa hubungannya seni pedang penghancur emosi dengan menjadi seorang celestial imortal? 2462 Diiringi dengan suara keras ini, aura misterius muncul, dengan provinsi Zuz sebagai pusatnya, dan menyapu sembilan provinsi lainnya. Dewa di mana-mana melihat ke arah suara keras karena terkejut. Para jenius dari dunia luar itu hampir bergerak pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, di sebuah lembah di wilayah leluhur tempat rohki mengering, lapisan kabut yang membentang di beberapa gunung tiba-tiba muncul. Makhluk hidup yang semula tinggal di sana telah menghilang, seolah-olah dilahap kabut. Dewa pertama yang bergegas ke sana adalah Jade Clear Patriarch. Mengikuti di belakang adalah perahu peri yang mendominasi, di atasnya berdiri Bai Seng Shui, Li Xin, dan yang lainnya berpakaian putih. Mereka muncul sekitar dua jam lebih lambat dari leluhur tua Yu King. Senior Yu King, ini bukan makam ilahi yang legendaris, kan? Bai Seng Shui melihat kabut di depannya dan berkata, Mengapa kamu tidak masuk dan mencoba? Leluhur Yu King tersenyum tipis. Bai Seng Shui tersenyum. Sebelum dia memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di sini, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Namun, ini adalah fenomena aneh pertama yang terjadi sejak ia tiba di bintang leluhur. Bahkan jika itu bukan makam ilahi, itu mungkin semacam tempat khusus, dan mungkin ada harta langka yang disebutkan oleh Master Sekte Yisuan. Oleh karena itu, Bai Seng Shui melirik ke belakang, dan tiba-tiba, ratusan sosok muncul di udara. Dia naik ke udara dan menyerbu ke dalam kabut. Di antara ratusan orang, setengahnya adalah Dewa Surgawi, dan setengahnya lagi adalah Dewa Duniawi. Setelah sekitar satu jam, kelompok Dewa Surgawi keluar dengan tatapan tercengang, tetapi kelompok Dewa Duniawi telah menghilang tanpa jejak. Kakak tertua, tempat ini sepertinya diselimuti kabut biasa, tidak ada yang misterius di dalamnya. Kata kelompok Dewa Surgawi. Bai Seng Shui memindai dengan akal sehatnya dan tersenyum tipis, sepertinya Dewa Surgawi tidak bisa masuk. Indra ilahinya tidak dapat merasakan keberadaan kelompok Dewa Duniawi, jadi dia yakin bahwa kelompok Dewa Duniawi telah memasuki suatu tempat misterius, namun Dewa Surgawi tidak dapat masuk. Dalam hal ini, harta karun yang disebutkan oleh Master Sekte Yi Suan disembunyikan di sini. Kemungkinan itu menjadi dunia rahasia biasa harusnya sangat rendah. Pada saat ini, seekor naga raksasa menerobos udara dan mendarat di tanah. Di atas kepalanya berdiri Jisan dengan jubah ungu, dan lima orang jenius yang dibawanya kali ini. Jisan, kamu di sini. Bai Seng Suai tersenyum. Jisan menganggup dan membungkuk pada leluhur Tua Yu King. Sepertinya dia sudah mengenal leluhur Tua Yu King sejak lama. Jisan, orang-orang yang kamu bawa kali ini tidak bisa masuk. Hanya Dewa Bumi yang bisa masuk. Bai Seng Suai tampak sangat senang. Dia berbeda dari Jisan. Dia tidak hanya membawa beberapa Dewa Emas bersamanya, dia bahkan membawa banyak Dewa Langit dan Dewa Bumi. Dia bahkan membawa cukup banyak manusia abadi bersamanya hanya untuk menghadapi situasi saat ini. Lagi pula, beberapa makam Dewa sangat tidak stabil ketika muncul. Jika Dewa yang terlalu kuat masuk, makam Dewa bisa dengan mudah runtuh dan akhirnya menghilang. Tersesat dalam kehampaan. Di sisi lain, lima keajaiban yang dibawakan Jisan semuanya adalah Dewa Surga yang sempurna. Oh! Jisan mengangguk. Sepertinya dia tidak keberatan sama sekali. Pada saat yang sama, semakin banyak keajaiban yang datang, tidak ada kekurangan Gren Luo di antara mereka. Namun, ketika Gren Luo itu melihat leluhur Tua Yu King, Bai Seng Sui, dan Jisan, ada sedikit kewaspadaan di mata mereka, dan mereka berdiri jauh, jelas menjauhkan diri dari ketiganya. Saat itulah banyak Gren Luo di dunia asal menyadari bahwa lusinan Dewa Emas asing telah muncul di dunia asal hanya dalam waktu 20 tahun. Mereka merasakan sakit di pantat ketika mereka berpikir bahwa mungkin ada lebih banyak Gren Luo dalam perjalanan mereka. Sekte Pedang Mistik. Suara Kiyau terdengar hampir bersamaan ketika suara gemuruh keras terdengar, dan kemudian muncul di aula besar. Pedang Mistik, makam Dewa mungkin telah muncul. Ayo cepat! Kiyau terkejut saat melihat Ningki juga ada di sana. Beik Suan, bukankah kamu ingin mempelajari seni pedang pemadam emosi? Jika Anda bisa mendapatkan kembali sedikit kekayaan untuk sekte Pedang Mistik, bukan tidak mungkin mengajari Anda seni pedang pemadam emosi? Pedang Misterius leluhur Tua memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum. Anak nakal itu ingin mempelajari seni pedang orang gila iblis. Kiyau terkejut dan menatap Ningki dengan tatapan yang agak aneh. Bahkan seorang mistik imortal seperti leluhur Tua Yuqing telah menderita penyimpangan Ki karena seni pedang itu. Seorang earth immortal perfected yang berani menyentuhnya. Itu kesepakatan, leluhur Tua. Ningki melirik ke arah prefektur leluhur dan tersenyum pada pedang misterius leluhur Tua. Segera, Ningki, Jiu Jian, Li Chang Tong, Ying Zheng Xuan, dan keajaiban dari sekte pedang mistik semuanya menaiki perahu peri Kiyau dan menuju ke prefektur leluhur dengan keajaiban yang dibawa oleh Kiyau. Pedang misterius leluhur Tua tidak berniat mengikuti mereka. Sebaliknya, dia tetap tinggal di sekte pedang mistik. Hanya dua orang dari puncak bulan hilang yang pergi kali ini, Ningki dan Ying Zheng Xuan. Murid-murid lain dari puncak bulan hilang tidak memenuhi syarat untuk pergi, dan bahkan Ying Zheng Xuan hanya diizinkan menaiki perahu peri karena hubungannya dengan Ningki. Para murid dari puncak lain dari sekte pedang mistik semuanya dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil di bawah kepemimpinan tetua masing-masing. Kebanyakan dari mereka memperhatikan setiap gerakan Ningki. Zheng Xuan, apakah makam ilahi-lahir kali ini atau tidak, pasti ada pertemuan yang tidak disengaja di dalamnya. Bakatmu hanya bisa dianggap bagus. Jika kamu tidak mengandalkan pertemuan yang tidak disengaja ini, tidak akan sulit untuk menjadi surga abadi di masa depan, tetapi akan sulit untuk menjadi surga abadi di masa depan. Ningki melihat kekejauhan dan berkata dengan acuh tak acuh. Ying Zheng Xuan mengangguk. Dia memahami logikanya, tetapi selama bertahun-tahun, dia merasa bahwa pertemuan kebetulan terbaik yang dia alami adalah bertemu Ningki. Karena Ningki, keberuntungan puncak bulan hilang telah meroket berkali-kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dulunya tidak pernah jatuh, dan sekarang makmur. Banyak murid dari puncak ingin beralih ke puncak bulan hilang. Kakak tertua, kita harus melampaui orang yang menyapu lantai kali ini. Benar, hanya dengan begitu kita bisa melampiaskan amarah kita. Nalan Siji dan murid sejati lainnya secara alami berdiri bersama Si Yifan, terus-menerus menatap Ningki dengan dingin. Si Yifan hanya melirik Ningki, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan berjalan menuju kabin perahu peri. Melihat ini, Nalan Siji dan yang lainnya segera menyusul. Prefektur Leluhur Entah itu makhluk abadi dari dunia luar atau sekte asli dari Prefektur Leluhur, mereka semua bergegas mendekat. Begitu mereka tiba, mereka mengirim semua dewa bumi di bawah komando mereka ke pegunungan yang diselimuti kabut. Hanya mereka yang berada di atas level earth immortal yang dibiarkan berdiri di luar kabut, menunggu dengan tenang. Keluarga Kerajaan Negara Bagian Feng Lin ada di sini. Di kejauhan, sebuah perahu perimewah yang ditarik oleh Naga Jiao sepanjang 200 kaki menerobos udara. Ketika semua orang melihat bahwa itu adalah Naga Jiao yang menarik perahu, mereka langsung menebak bahwa itu adalah Keluarga Kerajaan Negara Bagian Feng Lin. Di bintang Leluhur, hanya Keluarga Kerajaan Negara Bagian Feng Lin yang menyimpan banyak Naga Jiao untuk bepergian. Banyak makhluk abadi mengira ini sia-sia. Karena setelah Naga Banjir ini berwujud manusia, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat. 2463 Sebuah kereta yang ditarik oleh dua naga skala mendarat di depan mereka, dengan lebih dari 300 makhluk abadi mengenakan jubah emas pucat berdiri di atasnya. Pemimpin mereka mengenal setiap Gren Luo yang hadir, dan dia adalah Feng Lin Ying Su, kaisar Feng Lin dari keluarga Kekaisaran Feng Lin saat ini. Dia adalah Gren Luo Golden Immortal tahap awal dengan tiga daupala, dan setara dengan Elder Pedang Mistik. Kultifasinya mirip dengan Elder Pedang Mistik. Di belakang Feng Lin Ying Su berdiri tiga dewa emas, dua puluh dewa surgawi, dan sisanya adalah keajaiban bumi abadi. Feng Lin dan Suan Guang, yang pernah bertarung melawan Ningqi, termasuk di antara mereka. Orang-orang abadi dari Scarlet Thunder Pavilion juga berdiri di dekatnya, ekspresi mereka agak rumit. Ketika dunia asal mulai bergejolak, Feng Lin dan Suan Guang telah kembali ke keluarga Kerajaan Feng Lin. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka bukan lagi saudara melainkan saingan. Tetap saja, para tetua dan murid Pavilion Guntur Merah tidak menemukan sesuatu yang salah. Bagaimanapun, Feng Lin dan Suan Guang selalu membawa garis keturunan keluarga Kerajaan Feng Lin. Lebih baik kembali secara terbuka ke keluarga Kerajaan Feng Lin daripada membantu mereka secara rahasia. Yang terpenting, kembalinya Feng Lin dan Suan Guang ke keluarga Kerajaan Feng Lin berada di bawah komando pribadi Feng Lin Divine Martial, dan Pavilion Guntur Merah tidak dapat menang melawan Feng Lin Ying Su dan Feng Lin Divine Martial bahkan jika mereka menginginkannya. Apakah keluarga Kerajaan Feng Lin memanggil semua keajaiban bumi abadi mereka kembali? Mengapa Feng Lin Divine Martial tidak ada di sini? Seseorang harus tinggal di rumah, atau bagaimana jika musuh menyergapnya? Sepertinya keluarga Kerajaan Feng Lin sangat tertarik dengan nasib dunia asal. Mungkinkah mereka berusaha sekuat tenaga saat fenomena pertama muncul, mencoba memenangkan lotre? Gren Luo di sekitarnya saling bertukar pandang. Di sisi lain, perhatian para keajaiban duniawi yang mereka bawa sebagian besar terfokus pada Feng Lin dan Suan Guang yang berada pada level yang sama dengan mereka. Orang-orang ini adalah lawan mereka yang sebenarnya. Adapun Dewa Surgawi Agung, itu bukanlah sesuatu yang harus mereka pertimbangkan. Saudara Ji, sebagian besar keajaiban dalam klan ada di sini. Haruskah kita masuk sekarang? Feng Lin Ying Su berdiri di atas gerbong dan memandang Ji San dengan tatapan bertanya-tanya. Apa hubungan antara dia dan Feng Lin Ying Su? Banyak Gren Luo yang memperhatikan Ji San dan Bai Seng Sui karena mereka berdua masih terlalu muda, jauh lebih muda dari mereka. Namun, mereka adalah makhluk Gren Luo sama seperti mereka. Sekarang Feng Lin dan Yin Voit baru saja tiba dan berkonsultasi dengan Ji San seolah-olah mereka menanyakan pendapatnya, semua orang terkejut. Ini agak lambat. Ji San berkata dengan acuh tak acuh. Setelah jeda, dia berkata, ayo masuk. Iya. Feng Lin menganggup dan melambaikan tangannya pada keajaiban tingkat abadi duniawi di belakangnya. Feng Lin, Suan Guang, dan keajaiban tingkat abadi duniawi lainnya segera melonjak ke langit dan terbang ke pegunungan berkabut. Satu demi satu, mereka menghilang. Sekte naga patah dari negara bagian Feng Lin ada di sini. Tidak lama setelah Feng Lin, Yin Su, dan yang lainnya tiba, sekelompok orang lain tiba. Semua orang menyadari bahwa mereka adalah makhluk abadi dari sekte naga patah di negara bagian Feng Lin. Namun, Gren Luo yang memimpin mereka masih asing, itu adalah Gren Luo perempuan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Semua orang saling bertukar pandang dan tahu bahwa Gren Luo benar. Dia mungkin berasal dari sekte atas dari sekte pemecah naga. 90 persen sekte kelas satu di bintang leluhur memiliki sekte superior, tetapi sekte kelas dua jarang memiliki sekte superior. Jika mereka memiliki sekte superior untuk mendukung mereka, mereka tidak harus tinggal di sekte kelas dua. Kita sudah sampai di gerbang Star Moon. Sekte awan angin Yin Su telah tiba. Sekte empat arah telah tiba. Berbagai sekte dari berbagai benua datang satu demi satu, dan sebagian besar Gren Luo yang memimpin mereka tidak mengenal Gren Luo dari bintang leluhur. Terbukti bahwa banyak Gren Luo dari dunia lain yang diam-diam datang ke bintang leluhur, hampir menggandakan jumlah Gren Luo di bintang leluhur. Para bangsawan Ying Zhou telah tiba. Pemimpin kerajaan Ying Zhou adalah Kaisar Ying Zhou. Tidak hanya para kerajaan Ying Zhou yang tiba, namun sekte penahan langit juga telah tiba. Semua orang tahu bahwa penangkap lempeng naga peringkat dua dari kerajaan Ying Zhou adalah elit teratas dari kerajaan Ying Zhou, Kaisar Ying Zhou. Sky Arester adalah salah satu metode yang digunakan Kaisar Ying Zhou untuk menjaga ketertiban di Ying Zhou. Sky Arrester adalah salah satu metode yang digunakan Kaisar Yingzhou untuk menjaga ketertiban di Yingzhou. Bagi sekte kelas 1 Yingzhou, sekte penahan langit hanyalah lelucon yang tidak mereka anggap serius. Kali ini, di antara para elit yang dibawa Kaisar Yingzhou adalah penangkap pelat ungu peringkat 3, An Xindong. Putrinya, An Yang, juga hadir. Ketika An Yang tiba, dia melihat sekeliling seolah mencari seseorang. Segera, sekte ramuan Sungai Batu dari Yingzhou juga tiba, dipimpin oleh Patriark Sungai Batu. Begitu banyak, Grenluo, Hua Chongguang dan tetua surgawi abadi lainnya terkejut dalam hati. Di sisi lain, Dewa Mas seperti Elangcuan Feng bernasib sedikit lebih baik karena mereka sering bertemu dengan Patriark Sungai Batu, itulah sebabnya mereka bisa tetap tenang di bawah tatapan begitu banyak Grenluo. Murid yang baik, ini adalah kesempatan langka. Kamu harus mendapatkan beberapa harta untuk menunjukkan rasa hormatmu kepada guru. Zuduocun dengan cepat mengirimkan suaranya ke Xiangyan. Xiangyan menganggup tak berdaya. Masuklah, kalian semua. Kata Patriark Stoney River datar. Dipahami. Keajaiban bumi abadi dari sekte ramuan Sungai Batu semuanya memasuki pegunungan. Saat itulah sekelompok makhluk abadi lainnya tiba. Ketika pemimpin mereka melihat Patriark Stoney River, dia mengambil pandangan ganda dan ekspresinya berubah masam. Grenluo yang lain meliriknya, tetapi dengan cepat membuang muka ketika mereka melihat bahwa dia hanyalah seorang Dewa Mas. Jin Zichang masih berani datang. Para tetua dari sekte ramuan Sungai Batu saling memandang, sebelum melihat ke arah Jin Zichang dengan senyum tipis. Jin Zichang mendengus dalam hati dan melambaikan tangannya dengan ringan. Keajaiban bumi abadi yang dibawanya kali ini melesat di udara menuju pegunungan, memasuki kabut. Itu, sekte pedang mistik. Mereka sangat terlambat kali ini. Saya ingin tahu apakah Ning Beixuan itu ada di sini. Segera, semua orang dari Grenluo hingga manusia abadi tertarik pada perahu peri yang melaju ke arah mereka. Dengan sapuan kesadaran ilahi mereka, mereka segera menyadari banyak makhluk abadi yang mengenakan jubah sekte pedang mistik. Eh, bukankah itu Kiyau? Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya sekte Ascension berencana ikut campur dalam dunia asal juga. Banyak Grenluo yang mengenali Kiyau karena dia juga merupakan makhluk abadi di dunia asal. Beberapa Grenluo bahkan menaruh dendam padanya ketika mereka masih muda, dan sekarang mereka melihat Kiyau lagi, ekspresi mereka agak rumit. Semuanya, kita terlambat selangkah, terlambat selangkah. Kiyau menyapa kerumunan dengan senyuman saat perahu peri melayang di udara. Lebih baik jika kamu tidak datang. Banyak Grenluo yang mengutuk dalam hati, meskipun mereka berbicara dengan Kiyau sambil tersenyum. Salam, Tuan. Ningki melesat di udara dan tiba di hadapan Patriark Jadepure. Saat ini, Penatua Pei dan Dewa Emas lainnya dari sekte Giyok Murni sedang berdiri di belakang Patriark. Kongwen juga ada di sana, dan dia berkedip saat melihat Ningki. Adapun keajaiban bumi abadi dari sekte Giyok Murni, mereka telah memasuki pegunungan. Itu Ningbaixuan, bumi abadi yang lengkap. Bukankah berita mengatakan bahwa dia hanyalah earth immortal tingkat menengah? Itu dia. Jin Zichang mengertakan gigi dan menatap Ningki. Namun, dia terkejut saat menyadari bahwa Ningki telah menyebut leluhur tua Yuking sebagai guru. 2464 Bai Seng Shui menangkap ekspresi wajah Li Xin. Adik perempuan, apa ini? Mata Bai Seng Shui menunjukkan sedikit kebingungan. Dia memandang Li Xin dari sudut matanya, lalu ke Ningki, dan wajahnya menjadi gelap. Di matanya, Li Xin selalu menjadi orang yang sangat dingin. Bahkan ketika dia bertemu dengan tuan mereka, seorang tei asli abadi, dia akan tetap diam, apalagi menunjukkan ekspresi terkejut. Oleh karena itu, Bai Seng Shui berpikir kemungkinan besar Li Xin mengenal Ningki. Adik junior, kamu sudah lama berkeliaran di luar, tapi kamu belum pernah ke bintang leluhur sebelumnya. Kamu pasti pernah bertemu anak ini di suatu tempat, Ji San juga mempelajari Ningki, dan lima keajaiban di belakangnya juga menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka masih menjadi dewa duniawi, mereka juga telah masuk dalam seratus besar peringkat abadi bumi, atau mereka tidak akan mengikuti Ji San ke bintang leluhur. Namun, ada perbedaan besar antara peringkat seratus teratas dan peringkat pertama. Bahkan peringkat kedua tidak bisa dibandingkan dengan peringkat pertama. Tempat pertama adalah tempat pertama, puncak dari keseluruhan peringkat. Anak ini kelihatannya biasa saja, tetapi basis budidayanya sangat dalam. Namun, bintang leluhur kekurangan sumber daya. Bahkan dengan seorang guru abadi mistik, akan sulit untuk menjadi yang terbaik, bukan? Tidak heran jika master sekte dari sekte mistik mengatakan bahwa harta karun yang luar biasa telah muncul di bintang leluhur. Tampaknya bintang leluhur benar-benar berubah. Mungkinkah anak ini telah memperoleh peluang besar? Itu benar. Tanpa peluang besar, akan sulit untuk mencapai puncak peringkat keabadian bumi tidak peduli betapa berbakatnya dia. Sekte asal Jitian Ming, sekte kekosongan sejati abadi, hanyalah sekte kelas dua di bintang leluhur. Jika bukan karena sumber daya budidaya yang diberikan kepadanya oleh keluarga Jiang, bagaimana dia bisa bertahan di puncak selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Saya sangat ingin berdebat dengan anak ini dan melihat apa yang luar biasa dari dia. Itulah yang dipikirkan sebagian besar keajaiban. Penatua Yu King, selamat karena telah menerima murid yang luar biasa. Hanya ada satu orang di seluruh alam abadi yang menempati peringkat pertama dalam peringkat abadi bumi. Sepuluh penguasa bintang leluhur, serta Gren Luo terkemuka dari berbagai sekte, semuanya mengucapkan selamat kepada Jade Clear Patriarch. Meskipun Ningki adalah seseorang yang bisa mereka hancurkan kapan saja di mata mereka, dia masih menjadi orang nomor satu di peringkat dewa bumi dan bakatnya. Jika suatu hari dia bisa tumbuh menjadi Gren Luo seperti mereka, dia pasti akan menjadi sosok yang luar biasa. Terima kasih atas ucapan selamatmu. Leluhur tua Yu King mengangguk sambil tersenyum dan kemudian berkata kepada Ningki, hanya dewa bumi yang bisa memasuki tempat ini. Banyak orang telah masuk. Kamu harus masuk juga. Ya, Ningki mengangguk. Di perahu peri, si Ivan dan pewaris alam abadi langit lainnya sangat marah dan mengepalkan tangan mereka erat-erat ketika mendengar ini. Mengapa hanya dewa tingkat bumi yang bisa memasuki tempat ini? Mereka tidak bisa menerimanya. Ini adalah anomali pertama yang muncul di bintang leluhur setelah bertahun-tahun, dan dengan kata-kata Master Sekte Yisuan, siapa yang berani mengatakan bahwa harta karun bintang leluhur yang dia sebutkan tidak ada di dalam? Apa yang kamu tunggu? Yang lain sudah masuk. Kenapa kalian tidak masuk? Qi Yao menggeram. Ya. Makhluk tingkat dewa bumi di perahu peri terbang menuju pegunungan berkabut. Namun, Ying Zheng Xuan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia terbang ke sisi Ningki. Saat Ningki hendak memasuki pegunungan, dia biasanya mengukur semua orang yang hadir. Sepasang mata yang familiar namun agak asing bertemu dengan mata Ningki. Ningki sedikit terkejut. Li Xin. Melihat ekspresi Ningki, Bai Zheng Sui yakin dengan tebakannya. Senyuman di wajahnya sudah lama hilang. Dia tidak bodoh. Keduanya tidak terlihat seperti teman lama yang sudah lama tidak bertemu. Pasti ada hal lain yang tidak dia ketahui. Kakak laki-laki. Ying Zheng Xuan tercengang. Melihat Ningki melihat ke satu arah, dia mengikuti pandangannya. Saat dia melihat Li Xin, ekspresinya sedikit aneh. Dia memandang Ningki dan akhirnya memastikan bahwa Ningki memang sedang melihat Li Xin. Kakak bilang dia sudah punya istri. Mungkinkah dia? Ying Zheng Xuan berpikir dengan perasaan campur aduk. Ningki. Bibir merah Li Xin bergerak. Ya, ini aku. Ningki mengangguk. Keajaiban yang dibawa Bai Zheng Sui memandang Li Xin dengan kaget. Lima keajaiban di belakang Ji San juga sama. Orang lain mungkin tidak mengetahui latar belakang Li Xin, tetapi mereka mengetahuinya dengan baik. Nomor satu di papan peringkat aba di langit. Itu jauh lebih berharga daripada orang nomor satu di papan peringkat aba di bumi. Di mata mereka, cepat atau lambat Li Xin akan mendapatkan buah dao. Kemampuan untuk menetaskan buah dao dan menjadi suan imortal. Dia bahkan bisa melangkah lebih jauh. Bahkan mungkin baginya untuk menjadi kesatuan primordial yang sempurna abadi. Kalau tidak, dia tidak akan dikenal sebagai keajaiban nomor satu dari sepuluh istana absolut dan menjadi murid terakhir dari sepuluh dewa sejati absolut. Bagaimana Ningbei Xuan mengenal Nona Li Xin? Mereka berpikir sendiri dengan heran. Murid dari sekte Suan Jian ini, Ningbei Xuan, orang nomor satu di papan peringkat abadi bumi, memang memiliki latar belakang tertentu. Gren Luo dari berbagai planet leluhur berpikir sendiri. Mereka tidak terlalu yakin dengan latar belakang Bai Seng Sui dan Ji San, namun mereka yakin bahwa sekte asal mereka tidaklah sederhana. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mengembangkan dewa emas sempurna yang begitu muda. Ningki mengenali wanita yang berdiri di samping Bai Seng Sui, yang cukup untuk membuktikan bahwa Ningki lingkaran pergaulannya di dunia surgawi termasuk dalam kelas atas. Qi Yao memandang Ningki sambil berpikir. Dewa emas dan dewa surga di belakangnya melakukan hal yang sama, terutama Si Yifan. Sekilas dia tahu bahwa latar belakang Li Xin sangat tinggi, tapi dia tidak menyangka Ningki akan mengenalinya. Ekspresi Si Yifan menjadi lebih buruk lagi. Lama tak jumpa. Bibir Li Xin sedikit melengkung. Ketika Bai Seng Sui melihat ekspresi Li Xin, dia menatap Ningki lagi dengan niat membunuh yang samar-samar terlihat. Ji San, yang berdiri di atas kepala naga, juga memiliki tatapan serius dan serius di matanya. Kalian berdua saling kenal. Jade Clear Patriark memandang Li Xin, lalu Ningki, dan tiba-tiba tersenyum. Kami sudah saling kenal sejak lama. Sebelum Ningki dapat berbicara, Li Xin berkata dengan tatapan rumit di matanya. Akhirnya, Bai Seng Sui tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menatap Li Xin, adik junior, siapa ini. Ningki telah lama memperhatikan dua dewa emas muda yang sempurna, Bai Seng Sui dan Ji San. Dari penampilan dan sikap mereka, serta posisi mereka berdiri bersama Jade Clear Patriark, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa status mereka tidak rendah, dan mereka seharusnya menjadi keajaiban di antara dewa emas yang sempurna. Dewa emas sempurna lainnya berdiri jauh, tidak berani terlalu dekat dengan Jade Clear Patriark. Hanya mereka berdua yang bertindak seolah-olah mereka sejajar dengan Jade Clear Patriark. Cepat masuk, mungkin ada peluang besar di dalam. Li Xin tidak menjawab Bai Seng Sui, tapi berkata pada Ningki dengan serius, aku akan menunggumu di luar. 2465 Hubungan mereka sepertinya tidak sesederhana itu. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa percakapan antara Li Xin dan Ningki sepertinya bukan percakapan teman lama biasa. Mereka memandang Li Xin dengan tatapan aneh. Saat itu, ketika Bai Seng Sui membawa Li Xin dan yang lainnya ke Sekte Suan Jian, dia berkata bahwa dia ingin bertemu Ningki. Pada saat itu, dia tahu bahwa meskipun Li Xin adalah seorang dewa surgawi, aura di tubuhnya sangat luar biasa, dan kemungkinan besar dia adalah salah satu peringkat teratas di peringkat surgawi abadi. Dari sini, terlihat bahwa statusnya sangat tinggi. Anehnya, pihak lain sebenarnya mengenal Ningki. Bai Seng Sui tidak bisa lagi tenang setelah mendengar kata-kata Li Xin. Namun, dia adalah seorang dewa surgawi agung, dan ada begitu banyak orang luar yang hadir. Tidak pantas baginya untuk mengungkapkan perasaannya saat ini, jadi dia hanya bisa menahannya dan menatap pegunungan. Kemudian, dua gren luo lagi tiba. Setelah keajaiban bumi abadi di bawah komando mereka memasuki pegunungan, tidak ada lagi gren luo yang datang untuk waktu yang lama. Kali ini, hanya dewa bumi yang bisa masuk. Bahkan aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, aku akan mengucapkan kata-kata jelek terlebih dahulu. Kamu bisa bertarung dan membunuh di sana, tapi begitu kamu keluar, tidak peduli apa yang kamu temukan, itu akan menjadi milikmu. Tidak ada orang lain yang boleh mengambilnya, atau aku akan menghancurkan buah daomu. Cinta. Leluhur Tua Yuking memandang semua orang dengan acuh-ta'acuh. Tatapannya tertuju pada Bae Seng Sui dan Ji San untuk waktu yang lama. Semua orang saling memandang dengan ekspresi aneh, lalu mereka mengangguk, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan kata-kata Leluhur Tua Yuking. Namun, mereka mengutup dalam hati mereka. Ningbaixuan berada di peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi, jadi kekuatan tempurnya jelas. Tak satupun jenius abadi duniawi yang kami bawa kali ini bisa menandinginya kecuali mereka bergabung. Leluhur Tua Yuking sedang merencanakan muridnya, tapi hanya mereka berdua yang bisa membuatnya takut. Sambil berpikir, semua orang memandang Bae Seng Sui dan Ji San. Mereka secara alami tahu kepada siapa kata-kata itu ditujukan. Dengan kekuatan dan latar belakang mereka, bahkan jika mereka mencoba merebutnya, Leluhur Yuking akan segera membunuh mereka tanpa memberi mereka wajah apapun, jadi tidak perlu mengingatkan mereka. Jelas sekali, dia sedang mengisyaratkan dua bakat surgawi Daluo secara tidak langsung. Dengan cara ini, semua orang semakin penasaran dengan latar belakang Bae Seng Sui dan Ji San. Mereka tidak percaya bahwa tidak ada dewa asli Taiyi di belakang mereka, yang bisa membuat Leluhur Yuking begitu takut. Pada tingkat itu, mereka sudah menjadi Raja Surgawi. Bahkan Suan Immortals harus menjauh dari mereka. Tiga hari kemudian, selalu ada keajaiban duniawi yang lolos dari kabut dengan luka berat. Ketika mereka mengetahui bahwa mereka telah lolos dari kabut, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan ketakutan yang berkepanjangan. Namun, para jenius alam abadi duniawi yang melarikan diri ini hanya menempati sebagian kecil dari jumlah yang masuk, dan totalnya ada 12 atau 13 dari mereka. Ketika Grenluo menanyakan apa yang ada di dalamnya dan bagaimana mereka keluar, orang-orang ini tampak bingung. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka dikejar oleh sekelompok binatang abadi tanpa tubuh fisik segera setelah mereka masuk. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka keluar pada akhirnya. Binatang abadi tanpa tubuh fisik. Sepertinya tempat ini benar-benar makam dewa. Aku bertanya-tanya seberapa tinggi budidaya pemilik makam saat itu. Ekspresi semua orang berangsur-angsur berubah serius. Kemungkinan besar orang-orang ini telah bertemu dengan jiwa binatang abadi yang menjaga makam. Pada saat ini, Bai Seng Sui melihat sedikit kekhawatiran yang tak terlihat-terlihat di mata Lee Sin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya rat-rat, lalu mengendurkannya. Dia hanyalah seorang earthly immortal. Bai Seng Sui mencibir dalam hatinya. Itu benar. Meskipun Ningki memberinya perasaan krisis, dia merasa kekhawatirannya tidak berdasar setelah memikirkannya dengan hati-hati. Jadi bagaimana jika dia mengenal Lee Sin? Ningki hanyalah seorang dewa duniawi. Dibandingkan dengan dia, itu seperti perbedaan antara seorang pengemis dan seorang kaisar. Hari lain telah berlalu. Bagi para makhluk abadi yang hadir, ini bukanlah apa-apa. Mereka siap menunggu di sini selama 8 hingga 10 tahun, dan bahkan lebih lama lagi bukanlah hal yang luar biasa. Tiba-tiba, sebuah perahu surgawi melaju dari jauh. Semua orang melihat ke arah perahu surgawi, dan ekspresi mereka menjadi sedikit aneh. Perahu peri ini benar-benar berbeda dari perahu peri yang pernah ada sebelumnya. Orang-orang yang berdiri di atasnya semuanya adalah dewa duniawi. Bahkan tidak ada satupun surga abadi. Dari sekte atau keluarga manakah murid ini menyelinap keluar. Bahkan tidak ada dewa emas atau dewa surga yang memimpin mereka. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati mereka. Namun, ketika perahu peri mendarat, mereka menyadari bahwa aura 20 dewa bumi di perahu itu sedikit melenceng. Mereka tampaknya beberapa tingkat lebih kuat dari keajaiban bumi abadi yang mereka bawa kali ini. Mereka semua adalah dewa bumi yang sempurna, tapi mereka mengeluarkan perasaan seperti itu. Mereka hanya bisa ada di peringkat keabadian bumi. Lebih dari 20 peringkat teratas Earth Immortal Ranking berkumpul. Mata orang banyak tiba-tiba berubah serius. Mereka tidak percaya bahwa keberadaan di balik orang-orang ini akan begitu santai. Mereka mungkin akan segera tiba. Begitu banyak Grand Luo. Aku tidak menyangka sebuah fenomena akan muncul begitu cepat setelah kita tiba di bintang leluhur. Lebih baik datang di waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Ji Tian Ming, apakah kamu akan mencari Ning Beixuan dulu atau memasuki fenomena di sini? Keajaiban bumi abadi di perahu peri jelas berbeda dari dewa bumi biasa. Bahkan ketika mereka melihat begitu banyak dewa emas sempurna, dewa emas, dan dewa surga, tidak ada sedikitpun rasa takut di mata mereka. Seolah-olah mereka telah melihatnya sepanjang waktu, dan mereka tenang saat berbicara. Ji Tian Ming Ekspresi penonton sedikit berubah ketika mereka mendengar nama ini, dan mata mereka tertuju pada sosok yang berdiri di depan kelompok dewa bumi. Semua orang yang hadir pasti familiar dengan nama ini. Tidak seperti Ning Ki, Ji Tian Ming telah menduduki peringkat pertama di papan peringkat abadi duniawi selama lebih dari 10.000 tahun. Jumlah waktu ini cukup bagi manusia abadi yang berbakat untuk berkultivasi ke alam abadi duniawi atau bahkan alam abadi surga. Memang tidak panjang, tapi juga tidak pendek. Para dewa di bintang leluhur, termasuk Grand Luo, semuanya sangat akrab dengan nama ini. Para senior yang terhormat. Ji Tian Ming melompat dari perahu peri dan membungkuk ke segala arah. Matanya kemudian tertuju pada leluhur tua Yu King. Dia bisa merasakan bahwa leluhur tua Yu King adalah eksistensi terkuat yang ada. Setelah Li Xin melihat Ji Tian Ming, pikirannya sedikit bergerak dan dia sudah menebak niatnya. Pertarungan di peringkat surgawi sebenarnya jauh lebih intens dari yang dibayangkan orang biasa. Beberapa orang akan menggunakan cara yang tidak bermoral untuk maju dan mendapat peringkat lebih tinggi. Ada juga banyak kasus di mana orang mempekerjakan orang untuk membunuh lawannya. Ji Tian Ming mungkin ada di sini untuk posisi yang semula menjadi miliknya di peringkat abadi bumi. Bai Seng Sui memandang Ji Tian Ming sambil berpikir, dan matanya bersinar. 2466 Melihat ini, Grand Luo dari planet leluhur bergumam pada dirinya sendiri. Apakah para ahli di peringkat surgawi sombong? Mereka sudah terbiasa dengan dewa bumi yang gemetar ketakutan saat melihat mereka. Ning Qi adalah pengecualian. Dan sekarang, melihat Ji Tian Ming dan 20 dewa bumi lainnya yang tampaknya tidak takut sama sekali, mereka tentu saja merasa sedikit tidak nyaman. Mengapa kamu mencari dia? Leluhur Yu King bertanya. Untuk berdebat. Ji Tian Ming berkata dengan sikap yang tidak merendahkan atau sombong. Dia masuk ke dalam. Jika kamu ingin menemukannya, masuklah ke dalam. Leluhur tua Yu King menunjuk ke pegunungan yang diselimuti kabut dan berkata dengan ringan. Terima kasih atas bimbinganmu, senior. Ji Tian Ming menganggup dan memimpin para penghuni Earth Immortal Ranking lainnya menuju pegunungan kabut. Saat mereka hendak memasuki kabut, sebuah suara terdengar di belakang mereka. Kamu adalah Ji Tian Ming, murid dari True Void Immortal Sek, kan? Bai Seng Sui tersenyum. Li Xin meliriknya, tidak tahu mengapa kakak kedua ini berinisiatif untuk berbicara dengan Ji Tian Ming. Dalam kesannya, Bai Seng Sui tampaknya tidak peduli dengan mereka yang berada di bawah peringkat abadi emas, apalagi Ji Tian Ming yang hanya menempati peringkat kedua di peringkat abadi bumi. Ji Tian Ming berhenti sebentar dan menoleh untuk melihat Bai Seng Sui. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Itu benar. Bolehkah saya tahu saran apa yang Anda miliki untuk saya, senior? Dahulu kala, aku bertemu Master Sektemu beberapa kali, jadi kita bisa dianggap sebagai kenalan lama. Ketika aku melihat muridnya, aku tidak bisa tidak mengungkapkan rasa terima kasihku. Bagaimana kalau begini, aku akan meminjamkan ini untuk sementara waktu di tengah-tengah. Tingkatkan artefak Dao kepadamu. Ketika kamu keluar, kamu dapat mengembalikannya kepadaku. Bai Seng Sui terkekeh. Dengan itu, tanpa menunggu kerumunan menunjukkan ekspresi terkejut, dia sudah melambaikan tangannya dengan ringan, dan aliran cahaya putih langsung memasuki tubuh Ji Tian Ming. Ji Tian Ming sedikit terkejut. Kebanggaan langit dari peringkat abadi bumi juga memandang Bai Seng Sui dengan heran. Jejak kecemburuan muncul di mata mereka. Meskipun mereka adalah kebanggaan dari peringkat keabadian bumi, mereka hanya menggunakan artefak abadi tingkat tertinggi. Ji Tian Ming, sebaliknya, diberi pedang abadi tingkat Dao Semu karena keluarga Jiang. Ini sudah merupakan perlakuan tertinggi untuk peringkat pertama di peringkat abadi bumi. Adapun artefak Dao tingkat rendah, hanya kebanggaan langit dari peringkat surgawi abadi yang memilikinya. Mungkin. Dia tidak berharap pihak lain begitu murah hati dan meminjamkan artefak Dao kelas menengah kepada Ji Tian Ming. Dengan cara ini, bukankah Ji Tian Ming tidak akan terkalahkan dalam perjalanan ini? Terima kasih, senior. Ji Tian Ming menangkupkan tangannya ke arah Bai Seng Sui dengan ekspresi muram. Ketika dia berbalik dan memasuki pegunungan kabut, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Artefak Dao kelas menengah. Latar belakang orang ini sungguh luar biasa. Kelompok Gren Luo memandang Bai Seng Sui dengan iri dan cemburu, termasuk Kiao. Gren Luo biasa akan menggunakan item Dao tingkat rendah, dan hanya keajaiban di antara Gren Luo yang memiliki kesempatan untuk menggunakan item Dao kelas menengah. Rasio ini sangat kecil. Di dunia abadi yang luas, hanya segelintir Dewa Surgawi Agung yang dapat menikmati perlakuan seperti itu, dan seseorang harus beruntung untuk dapat melakukannya. Tunggu, orang ini meminjamkan artefak Dao kelas menengah kepada Ji Tian Ming. Bukankah itu berarti Ning Beixuan dalam bahaya? Kiao tiba-tiba bereaksi, ekspresinya berubah agak jelek. Tidak peduli apa, dia berada di kam yang sama dengan sekte Suanjian, dan dengan perlindungan Earth Immortal yang tak terkalahkan seperti Ning Qi, jenius Earth Immortal yang dia bawa kali ini tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Jika Ning Qi dibunuh oleh Ji Tian Ming itu, bahkan jenius abadi bumi yang dia bawa pun akan terpengaruh. Kiao bukan satu-satunya yang memikirkan hal ini. Si Yifan, Nalan Siji, Heze, Zhao Tong, dan keajaiban lainnya juga memikirkan hal ini. Jadi begitu. Si Yifan memandang Li Xin, lalu Bai Seng Sui, dan akhirnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman sombong. Kaka kedua, mengapa Anda meminjamkan artefak Dao kelas menengah kepada orang ini? Saya belum pernah mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dengan True Void Immortal Sex. Li Xin memandang Bai Seng Sui dan sedikit mengernyit. Adik Junior, aku punya sedikit hubungan dengan pemimpin sektanya. Meminjam artefak Dao kelas menengah adalah hal yang normal. Kita tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya di sini, kan? Lalu ketika saya melihat pemimpin sektanya di masa depan, saya tidak akan bisa menghadapinya. Bai Seng Sui tersenyum dan berkata. Li Xin sedikit mengernyit dan memandang Bai Seng Sui. Akhirnya, dia melihat kepegunungan kabut dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Target Jitian Ming adalah Ning Qi, dan dia telah memperoleh artefak Dao kelas menengah yang dipinjamkan Bai Seng Sui kepadanya. Dia telah berada di puncak peringkat keabadian bumi selama puluhan ribu tahun, jadi metodenya secara alami tidak lemah. Jika itu masalahnya, bukankah Ning Qi dalam bahaya? Saya awalnya khawatir Ning Baik Suan tidak akan terkalahkan di dalam dan semuanya akan diambil oleh Sekte Suan Jian. Jika itu masalahnya, itu akan bermanfaat bagi kami. Banyak Gren Luo saling memandang dan tersenyum. Sepertinya aku tidak perlu melakukan apapun. Artefak Dao kelas menengah, anak ini pasti sudah mati. Mata Jin Zichang bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Leluhur Yu Qing tidak mengatakan apapun. Dia tidak menghentikan Bai Seng Sui bahkan ketika dia meminjamkan artefak Dao kelas menengah kepada Jitian Ming. Namun, Kong Wen sedikit gelisah. Tuan, Bai Seng Sui tampaknya sangat memusuhi saudara muda. Sekarang dia telah meminjamkan artefak Dao kelas menengah kepada Jitian Ming. Saya khawatir kakak muda dalam bahaya. Hanya mereka yang berada di levelnya yang bisa memiliki pemahaman lebih dalam tentang kekuatan artefak Dao. Meskipun hanya ada perbedaan satu tingkat antara kelas bawah dan kelas menengah, kekuatan di antara mereka seperti langit dan bumi. Tidak apa-apa, menurutku kakak mudamu tidak seberguna itu. Jika artefak Dao kelas menengah bisa membunuhnya, maka dia pantas mendapatkannya. Leluhur Yuqing memandang Kong Wen dengan acuh tak acuh. Aku dengar kamu mengajarinya seni misterius 89. Ya, Kong Wen mengangguk. Ya, leluhur Yuqing tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Pandangan aneh muncul di mata Kong Wen. Mungkinkah ada makna lain yang lebih dalam dibalik tiba-tiba guru menyebutkan masalah ini? Memikirkan hal ini, Kong Wen mau tidak mau melihat pegunungan kabut dengan kaget. Jangan bilang kakak muda sudah menguasainya. Mengapa kamu tidak bergerak secara langsung? Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman bukanlah sesuatu yang harus dilakukan oleh kita sebagai para kultifator. Suara Jisan terdengar di telinga Bai Seng Sui. Lalu kenapa kamu tidak bergerak? Bai Seng Sui menatap Jisan dengan sedikit ejekan di matanya. Jisan melirik lisin dan kemudian diam. Seperti orang lain, dia memandang pegunungan kabut. Ji! Bibir Bai Seng Sui membentuk senyuman mengejek. Setelah Ningki dan Ying Zeng Suan memasuki pegunungan kabut, mereka merasakan sesuatu menarik mereka. Penglihatan mereka menjadi hitam, dan ketika mereka muncul kembali, mereka berdiri di tepi sungai yang panjang. Selain dia, tidak ada orang lain. Ying Zeng Suan tidak terlihat. Sebelum dia bisa melihat lebih dekat sekelilingnya, gelombang yang mengamuk tiba-tiba melonjak di sungai yang panjang dan menyapu ke arah Ningki. Aura yang dibawa gelombang itu tidak lebih lemah dari Dewa Emas. 2467 Setelah ombak meredah, siluet tembus pandang terlihat. Siluet itu mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak panjang. Ekspresi wajahnya sangat mati rasa. Meskipun matanya menatap Ningki, Ningki tidak bisa melihat emosi apapun di mata siluet itu. Mereka yang masuk tanpa izin ke makam tuanku. Akan mati. Tiba-tiba, bibir sosok itu tidak bergerak, namun suara yang terdengar seperti lonceng emas keluar dari tubuhnya. Suara itu dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, sosok hitam itu menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah mengayunkan tombak panjangnya dan menusukkannya ke arah Ningki. Aura misterius langsung menyelimuti Ningki. Aura jalan agung. Tidak, itu hanya mirip. Tampaknya ia tidak memiliki kekuatan jalan agung. Orang ini tidak hidup, melainkan sebuah jiwa. Sosok Ningki tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi seekor lalat. Dia terbang di udara dan menatap dengan tenang ke arah prajurit lapis baja hitam itu. Setelah kehilangan jejak Ningki, prajurit itu melihat sekeliling dan kemudian kembali ke sungai panjang tanpa ekspresi. Seluruh tubuhnya berangsur-angsur tertutup oleh sungai yang panjang dan akhirnya menghilang. Tempat di mana Ningki berdiri tiba-tiba meledak, dan sebuah lubang besar sedalam delapan atau sembilan kaki muncul. Serangan tadi hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang berada di puncak tahap awal Golden Immortal. Leng Yuan, Ye Rulong, dan Jiang Kun, yang pernah ditemui Ningki sebelumnya, tidak sekuat orang ini. Pada saat ini, aura Ningki seperti lalat biasa, tetapi berbeda dari lalat sungguhan. Tubuhnya ditutupi dengan kekuatan misterius yang tidak terlihat dengan mata telanjang dan indera ketuhanan. Kekuatan inilah yang menghalangi deteksi prajurit lapis baja hitam, membuatnya berpikir bahwa Ningki telah menghilang sepenuhnya. Ningki belum mencoba untuk melihat apakah Zenith Heaven dapat mendeteksi keberadaannya, tapi setidaknya di depan Golden Immortal, efek transformasi ini cukup baik. Di masa depan, ketika dia bertemu dengan Dewa Emas yang tidak bisa dia kalahkan, dia bisa menyelamatkan kristal pembunuh naga yang digunakan untuk membeli jimat aura penyutai. Ada delapan transformasi di tingkat pertama Seni 89 Misteri, dan setiap transformasi memiliki efek khususnya sendiri. Ningki sedikit curiga. Setelah dia benar-benar menguasai Seni 89 Misteri, Apakah dia akan menjadi seperti monyet itu? Jiwa dengan kekuatan Dewa Emas tahap awal. Jika dia masih hidup, dia mungkin bahkan menjadi Dewa Emas Zenith Surga di puncaknya. Apakah tuannya adalah penguasa makam ini? Suhan Abadi, Tai Asli Abadi. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kontemplasi. Dia baru saja memasuki makam ilahi, tetapi dia telah bertemu dengan jiwa Dewa Emas tahap awal. Kemungkinannya terlalu tinggi. Hanya ada satu penjelasan, yaitu ada banyak eksistensi seperti prajurit lapis baja hitam di makam ilahi. Mungkin banyak orang yang pernah bertemu dengan jiwa penjaga makam Dewa Dosa begitu mereka masuk, sama seperti dia. Bahkan jika Ningki tidak memiliki 89 Misteri, dia tidak takut pada pihak lain jika dia bertarung langsung. Namun, di antara makhluk abadi yang memasuki makam Dewa Dosa kali ini, hanya ada satu orang seperti dia. Bahkan jika banyak Dewa Bumi yang memiliki bakat luar biasa, mereka akan mati atau lumpuh saat bertemu dengan tentara lapis baja hitam tersebut. Diperkirakan banyak dari mereka sudah mati saat ini. Ying Zheng Xuan memiliki kartu truf yang diberikan Ying Zizai padanya, jadi Ningki tidak terlalu khawatir. Namun, yang perlu dia lakukan selanjutnya adalah menemukan Ying Zheng Xuan. Jika ada sesuatu yang berhubungan dengan klan abadi kuno di makam ilahi, dia harus mendapatkannya. Dia punya banyak kartu truf yang tidak bisa dia gunakan dengan mudah. Mampu memperoleh satu atau dua artefak dao kelas menengah juga sangat berguna bagi Ningki. Sambil berpikir, Ningki berubah kembali ke bentuk manusianya. Selanjutnya, sungai bergejolak sekali lagi dan prajurit lapis baja hitam itu muncul sekali lagi. Dia berubah menjadi seekor lalat. Prajurit lapis baja hitam kembali ke sungai. Dia kembali ke wujud manusianya. Prajurit lapis baja hitam itu muncul sekali lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, Ningki menemukan bahwa selama dia berada 500 kaki dari sungai, prajurit lapis baja hitam itu tidak akan muncul. Ningki menatap sungai dengan ekspresi serius. Dia belum pernah mengujinya di sungai sebelumnya. Mungkin beberapa ratus prajurit lapis baja hitam akan muncul jika dia memasuki sungai. Bahkan dengan kekuatan Ningki, dia harus melarikan diri. Untuk makam seperti ini, pemilik makam pasti sudah mempersiapkan segala sesuatunya sebelum meninggalkan. Jika dia benar-benar seorang mistik immortal atau bahkan primordial unity through immortal, dia pasti punya banyak cara untuk menyambut orang. Meskipun aku sedang terburu-buru, aku harus berhati-hati. Ningki secara acak memilih arah dan berubah menjadi lalat lagi, melaju kencang. Meski kecepatannya lebih lambat dari wujud Goshao, namun tidak jauh dari wujud aslinya. Keuntungannya adalah dia tidak akan dengan mudah memicu bahaya apapun. Di Gunung Yang Diselimuti Kabut Di kaki gunung berdiri sekelompok keajaiban bumi abadi. Mereka berasal dari sepuluh prefektur bintang leluhur dan alam Grand Luo di luar. Ada sekitar 4 hingga 5 ribu dari mereka, dan mereka membentuk setidaknya 30% dari jumlah total dewa bumi yang memasuki pegunungan kabut. Saat ini, semua orang sedikit bingung dengan situasi di depan mereka. Begitu mereka muncul, mereka sudah berada di kaki gunung. Tapi tidak peduli dari sekte atau klan mana mereka berasal, mereka menyadari bahwa tidak semua orang akan muncul di sini. Orang-orang yang terlambat menyadari bahwa kelompok jenius abadi duniawi yang datang lebih awal tampaknya terluka. Pada awalnya, mereka tidak terlalu memperhatikannya karena mereka mengira itu adalah pertarungan pribadi. Tetapi ketika mereka melihat seseorang dengan wajah pucat mengerikan keluar dari puncak gunung yang diselimuti kabut, mereka mengerti bahwa orang-orang itu terluka. Dari mana asalnya? Fiuh! Hampir saja, bumi abadi yang sempurna itu berada dalam kondisi yang menyedihkan. Unggungnya penuh luka, dan pakaiannya compang kemping, membuatnya tampak seperti pengemis. Tapi wajahnya tidak hanya menunjukkan rasa takut untuk melarikan diri, ada juga sedikit kegembiraan di matanya. Adapun apa sebenarnya yang dia peroleh di gunung, tidak ada yang tahu. Semua orang baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ada pedang terbang yang mengejar di belakangnya, dan luka di punggungnya disebabkan oleh pedang terbang itu. Dewa bumi yang lebih dekat dengan orang ini segera maju untuk bertanya, tetapi pihak lain ragu-ragu dan tidak mau mengatakan lebih banyak. Ketika mereka bertanya dengan cemas, mereka langsung memasang sikap seolah-olah akan bertarung. Siapa yang ingin berjuang tanpa hasil ketika mereka tidak mendapatkan apapun? Melihat itu, mereka tidak bertanya lagi, melainkan hanya melihat ke puncak gunung. Dengan sedikit keraguan, kakak senior Ying. Banyak keajaiban bumi abadi dari Sekte Pedang Mistik menemukan Ying Zheng Suan dan segera pergi ke sisinya, mencari-cari jejak Ningqi, tapi kemudian mereka merasa kecewa. Ningqi tidak diteleportasi ke sini. 2468 Dari tiga faksi, yang terkuat tentu saja adalah Luobo dan yang lainnya. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Heze, murid langsung dari Sekte Suanjian. Heze dan yang lainnya hanya bisa berada di urutan kedua setelahnya. Yang terlemah kemungkinan besar adalah Ying Zheng Suan. Banyak keajaiban duniawi di sekitar Ying Zheng Suan yang memiliki tingkat kultifasi lebih tinggi daripada Ying Zheng Suan. Namun, mereka memilih untuk tetap berada di sisi Ying Zheng Suan bukan hanya karena mereka tidak cocok dengan Heze dan yang lainnya, tetapi juga karena Ningqi. Pada saat yang sama, mereka juga melihat batu giok ungu di dahi Ying Zheng Suan menghalangi serangan Pei Yichen untuknya. Mereka curiga itu adalah artefak dao tingkat rendah. Jika mereka benar-benar bertarung, Ying Zheng Suan mungkin tidak lebih lemah dari Heze. Dibandingkan dengan Sekte lainnya, Sekte Suanjian hanya terpecah menjadi tiga faksi. Sekte Angin dan Awan dibagi menjadi enam faksi. Beberapa Sekte memiliki lebih banyak faksi. Namun, sepuluh klan kerajaan besar sangat bersatu. Mereka semua dipimpin oleh orang terkuat yang hadir. Pasti ada harta karun di gunung ini. Namun, tempat dengan harta karun juga berbahaya. Mari kita berdiskusi dan mengirim beberapa orang untuk melihatnya. Luobo memandang Heze dan Ying Zheng Suan sambil tersenyum. Meskipun pihak Luobo bukan yang terkuat, dialah yang terlemah. Namun, yang lain sepertinya tidak punya rencana untuk berbicara. Mereka membiarkan Luobo berkomunikasi dengan Heze dan yang lainnya. Heze mengangguk. Kata-kata kakak senior Luobo masuk akal. Mari kita kirim beberapa orang dulu. Jika kita masuk bersama, kemungkinan besar kita semua akan musnah. Adik laki-laki Heze, ada lebih banyak orang di pihakmu. Kirimkan dua atau tiga orang masuk. Luobo tersenyum. Ekspresi Li Changtong, Jiujian dan yang lainnya sedikit berubah. Bahaya yang tidak diketahui selalu menakutkan. Terlebih lagi, tempat ini kemungkinan besar adalah makam ilahi. Pemilik makam setidaknya haruslah seorang yang abadi, bukan. Sulit membayangkan kartu truf mengerikan seperti apa yang akan ditinggalkan oleh keberadaan seperti itu. Sebelum memastikan bahwa ada sesuatu yang layak untuk diambil risikonya, tidak ada seorang pun yang mau mengambil inisiatif. Namun, pihak Luobo memiliki orang paling sedikit, hanya tujuh atau delapan. Di hati Li Changtong dan yang lainnya, Luobo adalah murid dari Sekte Ascension. Sekte Ascension berkali-kali lebih kuat dari Sekte Suanjian. Mereka memiliki dewa yang mendalam. Jika mereka tidak mendengarkan kata-kata mereka, mereka mungkin akan mendapat kesulitan di masa depan. Heze terkejut. Dia memandang Ying Zheng Suan dan berkata dengan senyum palsu, Saudari Junior Zheng Suan, saya hanya memiliki delapan belas orang di sisi saya, tetapi Anda memiliki lebih dari tiga puluh orang. Mengapa Anda tidak mengirim tiga orang ke dalam? Dua keajaiban Sekte dalam Sekte Suanjian yang mengelilingi Ying Zheng Suan juga berada pada tahap kesempurnaan besar dari tahap keabadian bumi, tetapi budidaya mereka lebih lemah daripada Heze. Bahkan Li Zhangtong, Jiujian dan yang lainnya sedikit lebih kuat dari mereka. Ketika mereka berada di Sekte, mereka tidak akur satu sama lain. Jejak kemarahan muncul di mata pramuka. Kaka senior Luo jelas sedang berbicara denganmu. Mengapa kamu memaksakannya padaku? Jika kamu ingin pergi, pergilah sendiri. Ying Zheng Suan berkata dengan ringan. Anda. Kilatan dingin melintas di mata Heze. Lalu, ekspresinya berubah. Dia melihat ke kiri dan ke kanan untuk memastikan Ningki tidak ada sebelum menyeringai pada Ying Zheng Suan. Saya murid langsung Sekte tersebut. Anda hanyalah murid Sekte dalam. Tentu saja, Anda harus mendengarkan saya. Uh, lupakan saja. Kalian tidak perlu bertengkar. Melihat Heze dan Ying Zheng Suan hendak bertengkar, jantung Luo Bo berdetak kencang. Dia tiba-tiba teringat akan nasib Pei Yichen dan segera tampil sebagai pembawa damai. Bagaimanapun juga, masalah ini dimulai karena dia. Jika Ningki mendengarnya, Luo Bo takut Ningki akan menemukannya. Saat ini, sosok lain berlari keluar dari kabut. Tapi dibandingkan orang sebelumnya, orang ini bahkan lebih sengsara. Tingkat budidayanya juga rendah, hanya berada di tahap-tengah tahap keabadian bumi. Ketika dia kehabisan kabut, dia berpikir bahwa dia baik-baik saja dan menghela nafas lega. Dia berdiri di tempat dan berkata kepada orang banyak, Saya di sini. Setelah lama dikejar oleh alat dao tingkat rendah, kenapa kalian tidak masuk? Ada banyak peluang di sana. Alat dao, buah abadi, semuanya. Seseorang bahkan menemukan beberapa mayat dan memperoleh teknik abadi peringkat enam dari mereka. Mendengar ini, mata semua orang membelalak. Wajah mereka secara bertahap menunjukkan keterkejutan dan keserakahan. Sebelum mereka dapat bertanya secara rincin siapa yang memperoleh teknik abadi peringkat enam, cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari kabut di kaki gunung, menembus jantung kultifator tahap abadi bumi tahap tengah itu. Itu adalah panah emas. Namun panahnya tidak melambat. Orang-orang malang yang berdiri dalam garis lurus dengan penggarap tahap abadi bumi tahap tengah itu juga tertusuk jantung, kepala, paha mereka. Kemudian, panah emas itu mendarat di tanah. Dalam waktu kurang dari setengah nafas, itu berubah menjadi titik cahaya kemasan dan menghilang di udara. Baru pada saat itulah kerumunan menyadari bahwa mereka yang terluka oleh panah emas telah berubah menjadi abu bersama dengan panah emas. Baru saja, aura menakutkan namun familiar menyelimuti kerumunan. Kekuatan dao agung, benar-benar ada alat dao tingkat rendah. Tidak apa-apa setelah kita keluar dari kabut. Baru saja, orang itu dikejar oleh pedang terbang. Pedang terbang itu mengejarnya sampai ke tepi kabut lalu kembali. Apa yang sedang terjadi? Aku khawatir itu adalah busur alat dao tingkat rendah yang dapat membunuh orang di luar kabut. Tapi itu hanya menembakkan satu anak panah, dan sasarannya adalah orang itu tadi. Selama kita berdiri di luar kabut, kita akan tetap berada di sana. Aman. Tunggu, lihat. Tiba-tiba, sesosok muncul di tempat di mana penggarap tahap abadi bumi tahap tengah meninggal dan mengambil benda bulat dari tanah. Inti dalam binatang abadi. Ada lima lapisan pola awan di atasnya. Inti-inti binatang abadi peringkat lima. Banyak mata serakah tertuju pada inti batin. Namun mereka tidak mengambil tindakan untuk merebutnya, karena Earth Immortal yang memperoleh inti dalam adalah seorang jenius di bawah komando Bai Seng Shui. Dia berada di tahap keabadian puncak bumi, dan auranya tampaknya yang terkuat di antara kerumunan. Terlebih lagi, Bai Seng Shui telah membawa banyak dewa bumi bersamanya kali ini. Sekitar 200 dari mereka diteleportasi ke sini. Ini adalah kekuatan yang sangat kuat. Sekte biasa tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Saya khawatir ada banyak harta karun langka di gunung ini. Semua orang melihat ke arah gunung yang diselimuti kabut pada saat bersamaan. Mata mereka berkedip, segera, sudah ada 70 hingga 80 dewa bumi yang bergegas ke gunung. Dengan mereka memimpin, semakin banyak orang jenius mulai memasuki gunung. Selama manfaatnya cukup, tidak peduli betapa mengerikannya bahayanya, hal itu untuk sementara akan dikesampingkan di mata mereka. Semua orang berpikir bahwa mereka dipenuhi dengan bakat dan mereka adalah jenius di generasi ini. Ketika mereka mendapat peluang besar, mereka akan menyerahkan bahayanya kepada orang lain. Di pihak Sekte Suanjian, Ying Zheng Suan tidak berniat memasuki gunung. Tapi sekarang dia melihat bahwa seseorang tidak hanya memperoleh inti-inti binatang abadi peringkat 5, tetapi juga seni abadi peringkat 6 dan alat dao tingkat rendah, dia telah memimpin dan berjalan menuju gunung. Sekelompok jenius di sekitar Ying Zheng Suan melihat ini. Mereka mengertakkan gigi dan mengikuti. 2469. Kaka senior Heze, kita. Li Zhang Tong dan yang lainnya memandang Heze. Di mana ada bahaya, di situ ada peluang. Ayo masuk juga. Heze menatap punggung Ying Zheng Suan dengan dingin dan berjalan menuju puncak gunung. Li Zhang Tong dan yang lainnya saling berpandangan dan memilih untuk mengikuti. Bukankah mereka datang untuk mencari kesempatan ini? Tidak ada alasan untuk tidak memperjuangkan mereka ketika mereka muncul, bukan? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada seseorang yang duduk di rumah dan peluang akan jatuh padanya? Ningki melaju di sepanjang sungai. Ningki tidak tahu berapa panjang sungai ini. Selama beberapa hari terakhir, dia tidak terbang dengan kecepatan penuh. Pertama, dia takut terbang terlalu cepat dan tidak sengaja masuk ke dalam jebakan yang ditinggalkan pemilik makam. Kedua, dia ingin melihat apakah ada harta karun yang bisa dia ambil. Namun, dengan kecepatannya saat ini, ia telah terbang setidaknya puluhan juta mil, namun sungai ini sepertinya masih belum ada habisnya. Makam ilahi ini mungkin lebih besar dari Ying Su, atau mungkin ukurannya sama dengan planet leluhur. Tiba-tiba, Ningki berhenti. Tampaknya ada tujuh hingga delapan ratus keajaiban bumi abadi berkumpul beberapa mil di depannya. Mata mereka semua tertuju pada sungai. Bagian sungai ini berbeda dari bagian sungai lainnya. Itu diselimuti kabut. Kehendak ilahi Ningki menjangkau ke dalam kabut, tapi itu tersebar saat menyentuh kabut. Kemudian, Ningki melihat sesosok tubuh bergegas keluar dari kabut. Meski dia terlihat sedikit acak-acakan, matanya dipenuhi kegembiraan. Ada sesuatu di dalam kabut. Ningki langsung bereaksi. Misi kemajuan sistem adalah untuk mendapatkan labu pembunuh abadi. Meskipun kemungkinan kemunculannya di sini sangat kecil, selama masih ada peluang, Ningki tidak akan melepaskannya. Sosok dalam keadaan menyedihkan baru saja melarikan diri dari kabut, tetapi pada saat berikutnya, dia langsung bertemu dengan beberapa puluh jenius abadi duniawi yang siap untuk bergerak. Apa yang kamu inginkan? Saya murid sejati Sekte Matahari Mistik, Hao Suai. Sekte Matahari Mistik Ying Su. He he, kamu sendirian di sini. Tidak ada gunanya bahkan jika Anda memberitahu kami nama Anda. Apa yang kamu dapatkan di dalam kabut? Keluarkan untuk dikagumi semua orang. Keajaiban bumi abadi yang mengelilingi Hao Suai berkata sambil tersenyum. Keajaiban bumi abadi lainnya sedang menonton pertunjukan itu, tetapi jika Hao Suai benar-benar memiliki harta karun di tangannya, mereka pasti akan bergerak. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Di dalamnya terlalu berbahaya. Baru saja, aku hampir mati karena pedang terbang. Pedang terbang itu mungkin adalah artefak Sudodao. Jika kamu benar-benar menginginkannya, masuklah dan ambil sendiri. Hao Suai berkata dengan dingin. Pergi. Mereka tidak menyanyiakan nafas mereka dengan Hao Suai dan langsung mengerumuninya. Meskipun Hao Suai berada pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi, sulit bagi dua tinju untuk melawan empat tangan. Belum lagi beberapa dari mereka adalah jenius dari dunia luar, dan kekuatan tempur mereka lebih dari satu level lebih tinggi dari miliknya. Hao Suai hanya bertahan kurang dari tiga tarikan nafas sebelum dia meletakkan tangannya dan menyerah. Ini adalah barang-barang yang kutemukan di dalam. Kalian boleh mengambilnya. Hao Suai melemparkan pedang patah dengan wajah bengkak. Pedangnya patah menjadi dua, tapi masih memancarkan jejak jalan besar. Meskipun tidak sebagus instrumen Sudodao, setidaknya itu jauh lebih kuat daripada instrumen peri tingkat tertinggi. Bagi para dewa duniawi yang hadir, itu sangat menarik. Dia mungkin punya sesuatu yang lain pada dirinya. Tiba-tiba, seorang jenius alam abadi duniawi berbicara. So-so. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya kembali tertuju pada Hao Suai. Hao Suai memandang kerumunan itu dengan kaget. Tidak ada yang lain. Jika kamu tidak percaya padaku, pukul dia sampai dia mengatakannya. Bang! 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 Setelah sepuluh menit, Hao Suai hampir pingsan karena pemukulan. Pada akhirnya, semua orang memastikan bahwa dia benar-benar tidak membawa apa-apa lagi. Namun, artefak surgawi kelas atas yang dianugerahkan sekte Hao Suai kepadanya telah dicuri oleh seseorang selama kekacauan itu. Dia tidak hanya gagal menjaga pedang patah yang didapatnya dari kabut, tapi dia juga menderita kerugian yang sangat besar. Berengsek! Siapa yang mencuri pedang periku? Hao Suai memandang kerumunan itu dengan kesedihan dan kemarahan. Saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda. Bahkan jika seseorang yang familiar melihatnya, akan sulit untuk mengenalinya. Wajahnya penuh memar. Kerumunan saling memandang, dan kemudian, tanpa niat memperhatikan Hao Suai, mereka mulai memutuskan kepemilikan pedang yang patah itu. Pada akhirnya, pedang patah itu diperoleh oleh beberapa jenius alam abadi duniawi dari dunia luar. Kecuali semua orang yang hadir mengerumuni pedang yang patah itu, kemungkinan untuk merebutnya dari tangan mereka terlalu rendah. Apalagi banyak orang yang terluka parah. Jelas sekali, ada harta karun di dalam kabut. Tidak ada yang mau mengambil instrumen Sudodao. Itu akan membuang terlalu banyak energi pada pedang patah yang tidak bisa digunakan. Tepat ketika Hao Suai berada dalam kesedihan dan keputus asaan yang luar biasa, sekelompok orang tiba-tiba keluar dari kabut. Mata Ningki sedikit berkedip. Dia mengenali salah satu dari mereka. Anyanglah yang merekrutnya. Penangkap pelat hitam dari sekte penangkap surga. Anyang dan yang lainnya sepertinya tidak berniat untuk tinggal. Setelah melarikan diri dari kabut, mereka hendak segera meninggalkan tempat ini. Kemudian, beberapa pesilat jenius di dunia imortal terbang keluar dan berteriak ke arah kerumunan, hentikan orang-orang dari sekte penahan surga ini. Mereka memperoleh instrumen dao tingkat rendah. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka bertindak satu demi satu dan mengepung Anyang dan yang lainnya. Mereka tidak meninggalkan titik buta. Tuan An, pergilah dulu. Kami akan menahan mereka kembali. Dewa bumi yang sempurna di samping Anyang tiba-tiba berteriak. Kemudian, bersama orang-orang lainnya, mereka mencoba membuka jalan bagi Anyang. Namun, mereka menghadapi ratusan jenius alam abadi duniawi. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua seni surgawi mereka hancur. Mata semua orang tertuju pada Anyang. Dari apa yang dia katakan tadi, Anyang harus menjadi pemimpin mereka. Kemudian, instrumen dao tingkat rendah kemungkinan besar ada di tangannya. Nak, serahkan instrumen dao. Serahkan, dan aku akan mengampuni nyawamu dan mengampuni dagingmu. Kata Dewa Bumi dengan nada sinis. Ada instrumen dao lain di dalam kabut. Anyang memandang kerumunan itu dengan serius dan berkata. Terus, serahkan instrumen dao tingkat rendah terlebih dahulu. Kerumunan itu saling memandang, lalu mencibir dan memandang Anyang dengan mengejek. Jangan sombong. Tuan An adalah penangkap pelat hitam dari sekte penangkap surga. Jika Anda berani menyerang kami hari ini, sekte penangkap surga tidak akan melepaskan Anda. Orang-orang di sekitar An yang semuanya adalah kepala penangkap dari sekte penangkap surga. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan pengikut setia yang dibina oleh An Sing Dong. Mereka mengepung Anyang dan memandang kerumunan dengan gugup. He he, apa itu sekte penahan surga? Dari sekte mana? Sekte Yingsu. Ini bukan sekte. Itu hanya tumpukan pasir lepas. Jika Kaisar Yingsu tidak secara pribadi menjadi penahan lempeng naga kelas 2 dari sekte penahan surga, sekte penahan surga pasti sudah dibubarkan sejak lama. Jadi keberadaannya sangat rendah. Jangan berjuang lagi. Jika tidak, sekte penahan langitmu akan dimusnahkan di sini hari ini. 2470 Saudara Ning Ketika An yang mendengar suara Ningqi, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya. Dengan Ningqi di sini, belum lagi menyimpan artefak dao tingkat rendah itu, bahkan jika dia mencuri semua barang dari kelompok orang ini, itu tidak akan menjadi masalah. Semua orang menoleh untuk melihat Ningqi. Hanya keajaiban bumi abadi dari Yingsu yang bisa mengenali Ningqi. Meskipun mereka semua tahu bahwa orang nomor satu di papan peringkat abadi bumi adalah Ningbaixuan, mereka sudah memasuki tempat ini ketika Ningqi tiba. Oleh karena itu, mereka tidak melihat Ningqi dengan mata kepala sendiri. Jenius alam abadi bumi yang mengancam An yang dan yang lainnya sebelumnya berasal dari dunia luar dan belum pernah melihat Ningqi sebelumnya. Dia menatap Ningqi dengan dingin dan ketika dia melihat Ningqi sendirian, senyum sinis muncul di wajahnya. Apa? Apakah Anda mempunyai keberatan? Dewa bumi yang memasuki makam dewa dosa kali ini pada dasarnya berada pada tingkat kebanggaan surga, jadi jumlah dewa bumi adalah kuncinya. Ningqi sendiri tidak menimbulkan ancaman bagi mereka. Bahkan jika dia adalah peri abadi tahap awal biasa, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melawannya, apalagi dewa bumi puncak. Ning, Ningbaixuan juga ada di sini. Sial, bagaimana aku bisa bertemu dengannya secara kebetulan? Di antara kerumunan, selusin orang saling bertukar pandang dan diam-diam mundur. Mereka berasal dari Yingsu. Saat Ningqi sedang diburu, mereka kebetulan melihat Ningqi sekali. Sejak saat itu, mereka tidak bisa melupakan penampilan Ningqi. Tentu saja aku punya pendapat. Ningqi berkata sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat keselusin orang yang berencana melarikan diri. Apa yang terburu-buru? Apa aku bilang kamu boleh pergi? Ning, Saudara Ning, ini adalah masalah pribadi antara kita dan sekte polisi surga. Saudara Ning adalah murid sekte Suanjian, mengapa repot-repot dengan masalah ini? Salah satu dari mereka tersenyum pahit. Kelompok penangkapan utama sekte penahan langit yang mengikuti Anyang semuanya telah melihat file yang berhubungan dengan Ningqi. Ketika Ningqi muncul, mereka sudah mengenalinya. Mata mereka menunjukkan sedikit keterkejutan. Ningqi tiba-tiba muncul, seolah dia bermaksud membantu mereka. Fakta bahwa Ningqi telah menjadi penangkap pelat hitam dari sekte penangkap langit dirahasiakan. Setidaknya, kelompok kepala penangkap tidak mengetahuinya. Kalau tidak, mereka tidak akan bingung. Kenapa aku tidak peduli dengan hal ini? Tahukah kamu bahwa aku adalah penahan pelat hitam dari sekte penahan langit? Ningqi tersenyum, mengeluarkan token itu, dan melambaikannya. Kelompok itu kaget saat melihat token itu. Sedikit rasa tidak percaya muncul di mata mereka. Sejak kapan sekte Heaven Arrester merekrut Iblis Misterius Utara? Tuan An. Melihat ini, kepala penangkapan di sebelah An yang memandangnya dengan tercengang. An yang mengangguk sedikit dan menatap Ningqi dengan sedikit kegembiraan di matanya. Ci, jadi dia juga seorang polisi pelat hitam dari sekte Sky Arrester. Sekte Suanjian, sebuah sekte asli Yingsu, bukan. Saya pikir itu suatu keajaiban, tapi itu hanya udik dari planet leluhur. Keajaiban abadi duniawi itu tertawa dengan jijik. Untuk mencegah masalah menjadi tidak terkendali, para penggarap dari Yingsu segera memperkenalkan diri mereka kepada orang banyak, izinkan saya memperkenalkan dia kepada semua orang. Dia adalah orang nomor satu di peringkat keabadian bumi, Ningbaixuan. Yang pertama didaftar keabadian duniawi. Ningbaixuan. 700 hingga 800 jenius duniawi yang hadir memandang Ningqi dengan kaget, dan jejak keheranan melintas di mata orang yang baru saja berbicara kasar. Apakah dia benar-benar Ningbaixuan yang menarik Jitian Ming ke posisi kedua dan sekarang menjadi orang nomor satu di peringkat abadi bumi? Kelompok keajaiban dari dunia luar memiliki sedikit keraguan di mata mereka. Mereka tidak percaya bahwa mereka secara kebetulan akan bertemu Ningqi di sini. Ketika selusin pembudidaya mengumumkan nama Ningqi, suasana tiba-tiba menjadi berat. Semua orang berhenti bicara, termasuk hausue yang baru saja dirampok. Mereka semua memandang Ningqi dengan rasa ingin tahu. Kamu mengatakan bahwa dewa dari planet leluhur adalah orang kampung. Mengapa kita tidak berdebat dan melihat apa yang berbeda dari kita? Ningqi memandang pria itu sambil tersenyum dan berkata. Ekspresi jenius alam abadi duniawi berganti-ganti antara pucat dan pucat. Ketika dia melirik dari sudut matanya bahwa orang-orang di dekatnya memandangnya dengan sedikit rasa kasihan, bola kemarahan langsung berkobar di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mengeluarkan raungan liar dan menebaskan pedangnya ke arah Ningqi. Jika dia tidak bertarung hari ini, bahkan dia akan meremehkan dirinya sendiri. Jika masalah ini menyebar ke planetnya, reputasi yang telah dia bangun dengan susah payah selama bertahun-tahun akan langsung menjadi lelucon. Kamu hanyalah orang nomor satu di peringkat keabadian bumi. Saya tidak percaya bahwa kamu memiliki dasar yang sama dengan Jitian Ming. Mungkin ada yang salah dengan Dao Surgawi. Dia berpikir sendiri dan menyemangati dirinya sendiri. Jika dia menghadapi Jitian Ming, maka dia akan menanggungnya meskipun itu memalukan. Bagaimanapun, Jitian Ming telah menjadi orang nomor satu di peringkat keabadian bumi selama lebih dari 10 ribu tahun. Keajaiban duniawi yang tak terhitung jumlahnya telah mati di tangannya. Bahkan Dewa Surga tahap awal tidak berani melawannya. Seiring berjalannya waktu, dia telah mendapatkan reputasi besar di antara Dewa Duniawi. Tapi Ningki berbeda, di matanya, Ningki hanyalah orang desa. Bahkan jika dia adalah orang nomor satu di peringkat abadi bumi, dia masih memiliki sedikit harapan. Mungkin aku masih punya kesempatan untuk mengalahkan udik negara ini. Jika aku melakukannya, namaku akan tersebar ke seluruh alam abadi. Itu adalah pemikiran yang indah, tetapi saat pedangnya hendak mencapai Ningki, Ningki mengulurkan tangan dan mematahkannya. Kemudian, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Ningki menamparkan wajahnya. Dia seperti bintang jatuh, lehernya terangkat, tubuhnya menegang, dan dia membubung ke langit, menghilang dari pandangan semua orang. Di bidang penglihatannya. Hanya gigi patah yang tersisa di tanah, membuktikan bahwa dia pernah ada di sini, muncul, dan menghunus pedangnya di depan Ningki. Ketika para keajaiban yang bersama dengan Dewa Duniawi melihat pemandangan ini, mereka bertukar pandang dan tiba-tiba menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Lebih dari selusin Dewa Bumi di puncak peringkat abadi bumi bergabung, dan mereka adalah jenis keajaiban yang sangat dekat dengan peringkat abadi bumi. Bahkan surga abadi tahap awal harus berbalik dan melarikan diri jika dia bertemu mereka. Tapi begitu mereka menyerang, Ningki mengayunkan palu emas ungu gunung dan sungai dan menghancurkannya. Ledakan. Langit berguncang dan bumi berguncang. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Dewa bumi di dekatnya terdorong mundur oleh gelombang kejut. Mereka menatap Ningki dan palu emas ungu gunung dan sungai di tangannya dengan ketakutan. Nomor satu di peringkat abadi bumi. Dan dia memegang artefak dao tingkat rendah. Bagaimana dia bisa bertarung? Ningki menyingkirkan palu emas ungu gunung dan sungai. Sebuah lubang besar muncul di depannya. Selusin keajaiban bumi abadi telah menghilang tanpa jejak. Mereka telah menjadi abu. Atau mungkin, jiwa ilahi mereka telah tersebar. Kerumunan itu terdiam. Bahkan jika beberapa orang ingin bergabung untuk melawan Ningki, mereka sudah lama melupakan pemikiran seperti itu. Apakah ada orang lain yang ingin melenyapkan seluruh sekte penahan langit? Ningki tersenyum dan berkata kepada orang banyak. Eh, itu salah paham. Ya, kami tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Itu semua karena orang-orang itu. Penonton buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!